selamat menikmati Sekarang kita sudah punya gugus tugas untuk penanggulangan, percepatan penanggulangan coronavirus disease atau COVID-19 Kepadaan Bengkalis tahun 2020 yang diketuai oleh PLA Bukati Bengkalis yaitu Bapak Haji Gustami dan Alhamdulillah sudah ada SK-nya untuk gugus tugas ini dan kebetulan seluruh Forkopimda adalah sebagai pembina Bengkalis, Ketua DPRD Bengkalis, Kepala Polisian Rasa Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis juga dari Komando Distrik Militer 03 Bukati Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Agama Bengkalis saya adalah pembina dan sebagai ketua adalah Bapak PLH atau Sekretaris Daerah Bukati Bengkalis, Pak Gustami dan Alhamdulillah seluruh hadirin yang kami undang termasuk juga kemarin kita minta Ketua MUI juga kita minta hadir pada kesempatan ini dan mungkin saya ingin sampaikan sedikit tujuan daripada rapat kali ini karena Alhamdulillah kemarin kami sudah sebagai kepengurusan di gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus di Siskabat Bengkalis ini sudah rapat, sudah langsung sebenarnya melaksanakan tugas termasuk kemarin ada yang kedatangan dari Malaysia, kedatangan melalui karimun dan sebagainya itu sudah ditangani dan sudah diinikan oleh sebab itu nanti insya Allah kita akan minta terlebih dahulu kepada ketua gugus tugas ini akan menyampaikan perkembangan ini dan selanjutnya nanti kita juga mendapatkan masukan-masukan makanya DPRD mengadakan ini yang menjadwalkan rapat jam 10 terkait penanggulangan COVID-19 ini atau virus corona jadi kemarin memang di pihak bupati sudah diundang tetapi di kita di DPRD ini mungkin lebih luas tidak hanya gugus tugas kemarin kita juga diundang tetapi juga organisasi terkait dengan ID, kemudian MUI, segala organisasi sosial itu kita undang memang sebenarnya pertemuan ini juga kita batasi tidak lebih dari 30 orang yang kita undang tetapi paling tidak 30 ini bisa mewakili organisasi maupun untuk penanggulangan corona ini kemudian dari sisi DPRD tentu karena ini juga tidak hanya membutuhkan tenaga dan pikiran tetapi juga untuk penanggulan ini yang paling penting juga dari sisi anggaran jadi mungkin DPRD mengambil peran terkait anggaran untuk penanggulan ini karena memang karena virus ini masuk wabahnya kan mulai pada bulan Januari sementara pembahasan BPD itu kan tahun lalu jadi oleh karena itu sesuai dengan juga dengan prepres presiden yang boleh untuk melakukan pergeseran terkait untuk anggaran penanggulan corona ini jadi DPRD itu mengambil peran kemudian juga dalam rangka untuk menenangkan masyarakat selama ini kan masyarakat di daerah pemilihan DPRD ini kan juga banyak bertanya-tanya ke anggota Dewan terkait dengan corona jadi dengan adanya gambaran yang komprehensif karena tidak hanya dari petugas medis dan dari organisasi kemasyarakatan yang lain juga memberikan keterangan sehingga nanti Dewan menjelaskan ke konsekuen di daerahnya juga akan lebih artinya tidak sesat lah sebagaimana kita lihat berita-berita diluarkan banyak yang hope ya sehingga juga membingungkan masyarakat jadi mudah-mudahan dengan banyaknya keterangan-keterangan ini Dewan juga bisa menjelaskan dengan baik kepada konsensuennya berarti untuk kesiapan dan persiapan sendiri dari anggota DPR baik itu dari segi persiapan medisnya sampai ke anggaran itu bagaimana itu Pak? kalau dari sisi anggaran kita kan masih menunggu pihak ekskutif untuk menyampaikan ke kita karena memang sudah ada apa yang hukumnya belum ada tetapi nanti barangkali mungkin di tingkat banggar dari sekutif mungkin nanti akan ada pertemuan tentu kita juga tadi saya katakan kita menunggu ya menunggu penyampaian dari sekutif terkait anggaran yang ini mungkin Pak harapan Pak Himbawan dari sekutif sendiri kepada jurnalis yang awak media untuk memberitakan yang hal-hal yang tidak hauk lagi dan kepada masyarakat untuk jeli memposting membagikan berita di media yang ada jadi saya pikir memang gitu kita sekarang ini karena untuk berbicara sekarang kan ada di tangan kita masing-masing karena dengan adanya teknologi informasi kemudian media sosial yang luas kita harapkan kepada masyarakat kemudian juga kepada apalagi lebih-lebih kepada ASN jangan nanti penyebar berita ho kita berikanlah penyampaian-penyampaian berita yang menenangkan tadi sudah disampaikan oleh Ketua IDI dalam rapat tadi bahwa sebenarnya virus ini tidak lebih berbahaya ada virus yang lebih berbahaya seperti Ebola kemudian AIDS itu berbahaya tetapi karena ini memang menjadi bahaya karena penularan itu penyebaran itu sangat mudah ini yang membuat COVID-19 ini berbahaya karena penularan itu sangat mudah sekali sementara kalau Ebola dan lain sebagainya AIDS itu kan harus kontak langsung ya berhubungan apa namanya seks gitu kan kemudian juga yang lain Ebola juga tapi kalau karena COVID-19 ini sangat mudah makanya menjadi berbahaya jadi oleh karena itu himbawan pemerintah untuk yang pertama social distancing kemudian juga jangan keluar rumah tetap di rumah kami kira itu patut kepada jurnalis untuk menyampaikan kepada masyarakat jadi peranan jurnalis ini sangat besar untuk menyebarluaskan informasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai SOP untuk bagi masyarakat untuk penambah pengambaran lulus Corona ini juga tetap selamat menikmati